Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat dan pecinta KM97 channel dimanapun anda berada kembali bertemu dengan saya Samidi Yapan salam sukses, salam inspirasi jangan lupa bagikan video ini subscribe, like, komen, serta bunyikan lonceng agar selalu bisa mengikuti perkembangan KM97 channel untuk kali ini saya ingin membahas tentang tugas dan tanggung jawab divisi atau departemen purchasing di sebuah perusahaan atau pabrik industri jadi purchasing ini merupakan divisi atau departemen di sebuah perusahaan atau pabrik industri yang mempunyai tugas pokok di bidang pembelian barang atau jasa kepada vendor atau supplier di luar perusahaan kemudian para sahabat purchasing ini biasanya disebut dengan buyer atau bagian pembelian ada pun tugas sebagai divisi atau departemen purchasing di sebuah perusahaan atau pabrik industri ini yang pertama yaitu menyusun list vendor atau supplier atau partner penyedia barang atau jasa kemudian tugas yang kedua yaitu menyusun list pembelian barang atau jasa yang dibutuhkan oleh departemen atau divisi yang berada di dalam sebuah perusahaan kemudian tugas yang ketiga yaitu membuat list processing order atau PO kemudian tugas yang keempat yaitu berkomunikasi dengan vendor atau supplier tentang harga barang atau jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan kemudian tugas yang kelima yaitu melakukan penawaran harga kepada vendor atau supplier tentang barang atau jasa tersebut kemudian tugas yang keenam sebagai divisi purchasing ini yaitu meminta approval anggaran pembelian barang atau jasa kepada manajemen keuangan kemudian tugas yang ketujuh yaitu sebagai purchasing ini mengirim PO atau purchasing order kepada vendor atau supplier barang atau jasa tersebut kemudian tugas yang kedelapan melakukan pengecekan kondisi kualitas barang atau jasa yang akan dibeli oleh perusahaan kemudian tugas yang kesembilan yaitu melakukan dokumentasi tentang dokumen pembelian barang atau jasa yang sudah dilakukan terhadap purchasing tersebut kemudian tugas yang kesepuluh yaitu melakukan kerjasama dan komunikasi dengan divisi internal yang membutuhkan barang atau jasa serta menjalin kerjasama dengan divisi keuangan sahabat ada pun tanggung jawab sebagai divisi atau departemen purchasing di sebuah perusahaan atau public industri ini yang pertama yaitu memastikan kebutuhan yang akan dibeli oleh perusahaan atau departemen yang ada di dalam perusahaan tersebut kemudian tanggung jawab yang kedua yaitu memastikan bahwa setiap pengajuan pembelian barang atau jasa itu sudah disetujui oleh pimpinan perusahaan kemudian tanggung jawab sebagai purchasing yang ketiga yaitu memastikan barang yang akan dibeli dalam kondisi baik dan sesuai dengan target pengiriman atau waktu pengiriman sesuai dengan target yang ditentukan oleh perusahaan kemudian tanggung jawab sebagai purchasing yang keempat yaitu menjaga hubungan baik dengan vendor atau supplier dari barang atau jasa tersebut kemudian tanggung jawab sebagai purchasing yang kelima yaitu melakukan dokumentasi terhadap surat-surat pembelian barang atau jasa yang sudah dilakukan para sahabat jika anda ingin menjadi sebagai karyawan atau pekerja di bagian DPC purchasing ataupun syarat skill atau keahlian sebagai seorang purchasing ini yang pertama harus mampu berkomunikasi dengan baik para sahabat karena memang sebagai purchasing ini selalu berhubungan dengan vendor dengan supplier kemudian berhubungan dengan DPC atau departemen internal di dalam perusahaan kemudian syarat skill yang kedua yaitu harus mampu bernegoisasi harga dengan vendor dan supplier kemudian syarat berikutnya yaitu harus mampu mengoperasikan network Microsoft Office dan komputer kemudian skill yang dibutuhkan yang keempat yaitu harus mampu mengorganisir dokumentasi yang sudah dilakukan oleh purchasing kemudian syarat skill yang berikutnya yaitu bahwa kita harus paham terhadap atau tentang dunia perpajakan para sahabat baik para sahabat demikian tadi informasi atau ulasan tentang tugas tanggung jawab beserta syarat-syarat skill atau kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang purchasing semoga bermanfaat semoga berguna sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih